Intro Halo Soba GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus Di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa Klik like, subscribe Serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update Berita terbaru dari Garuda Muda Pemerintah Presiden Jokowi Mendegaskan tidak akan mengikuti Saran Internasional Monetary Fund Yang menyarankan Pemerintah Indonesia agar menghapus Kebijakan hilirisasi Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Model Bahlil Lahadalia Dalam konferensi pers pada hari Jumat 30 Juni Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel Dimana nilai ekspor Indonesia pada 2017 hingga 2018 Hanya 2,3 miliar USD Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor Nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat menjadi 30 miliar USD Pada 2022 Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan China Dimana defisit dengan China pada 2016-2017 sebesar 13 miliar USD Menjadi surplus 1 miliar USD Karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor tidak lagi berbentuk raw material Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi Khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap Dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain Karena IMF menghibau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi Analisa ini wajib diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi Dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain